Keinformasi berikutnya, PT Pertamina Persero sebagai perusahaan energi nasional yang memimpin transisi energi kembali hadir dalam ajang pameran otomotiv Indonesia International Motor Show atau IEMS 2024 dengan membawa konsep performance and green energizing the nation. Seperti apa tampilan dari booth Pertamina di ajang IEMS 2024 berikut liputannya untuk Anda. PEMBALAP VALENTINO ROSI untuk ajang World Endurance Championship hingga menampilkan simulator ajang MotoGP untuk tim VR46. Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso menyebut bahwa Pertamina terus menunjukkan komitmennya dalam menghadapi transisi energi. Salah satu inovasi Pertamina yang ditampilkan dalam IEMS 2024 adalah Green Energy Station di mana SPBU dengan logo hijau yang menandakan penggunaan solar panel yang dapat menciptakan SPBU mandiri secara energi tanpa mengendalkan listrik konvensional. Selain itu, Pertamina juga membawa konsep charging station dan swapping station sebagai dukungan terhadap transisi energi, khususnya untuk ekosistem kendaraan listrik. Selain berkomitmen untuk terus mendukung energi ramah lingkungan, Pertamina juga masih menampilkan produk unggulannya dengan kualitas tinggi berbahan bakar fosil untuk memastikan ketahanan energi. Ini Pertamina menampilkan sebuah tema yaitu performance and greens. Jadi itu merepresentasikan apa yang dilakukan oleh Pertamina saat ini dan ke depan. Untuk performance-nya kita bisa lihat bersama bahwa kita saat ini masih mempertahankan energi kita seperti tadi sudah disebutkan ada lubricants, ada BBM, kemudian ada produk-produk yang lainnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan ketahanan energi nasional kita tetap terjaga. Jadi energi tidak boleh langka, BBM tidak boleh langka. Pertamina juga membawa subholdingnya untuk memperkenalkan inovasi dan produk hijau yang diusung oleh anak usaha Pertamina, salah satunya penggunaan bahan bakar gas. Rahmat Utama selaku Korporat Sekretari Subholding Gas Pertamina PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN menerangkan peran PGN untuk mendukung fase transisi energi dengan membawa gas sebagai energi unggulan. Bagian sebagai subholdingnya dari Pertamina juga men-support untuk pencapaian energi di dalam lingkungan Pertamina Grup. Salah satunya dengan mengadakan pengadilan gas ku, yaitu bahan bakar gas untuk sektor transportasi. Kami telah bekerjasama dengan PT dan Taksi Bulber, di mana sebagai pusat taksi konservatif itu sekarang setelah menggunakan beberapa armadanya, sebagai armadanya menggunakan bahan bakar gas, yang di mana dalam bakar gas ini sifatnya adalah bahan bakar yang ramah hukuman. Melalui ajang pameran otomotif IMS 2024, Pertamina kembali ingin menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam mendukung industri otomotif berkelanjutan. Pertamina juga berkomitmen untuk terus menjadi pelopor dalam menciptakan energi ramah lingkungan, untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam upaya mewujudkan target net zero emission 2060. Sampai jumpa di video selanjutnya.